Cacipitik bisa mengatasi masalah kita dalam pembuatan dan penyelesaian masalah Oke contohnya seperti ini Maka akan dijelaskan di cacipitik bagaimana cara menyelesaikan pecahan campuran Dengan jelas dan gamblang Simak videonya sampai selesai Inilah cara penyelesaian pecahan yang sangat rinci ya Oke untuk lebih jelasnya kita simak videonya Dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa mendapatkan video saya yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama ring channel Sekarang kali ini saya akan menjelaskan apa itu chat GPT Yang sekarang banyak digunakan oleh konten kreator Dan kita jelaskan lebih dahulu dan banyaknya Ragam tipe machine learning Jadi salah satunya adalah chat GPT Sekarang Chat GPT itu buat Dan lembaga riset asal San Francisco Chat GPT digunakan oleh lebih dari 1 juta dalam 5 hari rilis Rilis ya Selain itu fungsi dari chat GPT apa Beberapa fungsi chat GPT diantaranya memperluas percakapan Cara kerja chat GPT akan memperluas percakapan dengan cara memulainya dari topik baru secara otomatis Misalnya apabila kamu memberikan pertanyaan tentang makanan sehat Chat GPT akan memulai percakapan dengan topik terkait Dan yang kedua penyedia informasi Kamu juga bisa menemukan berbagai informasi mengenai arti kata hingga istilah di chat GPT Pengguna dapat mengajukan pertanyaan tentang topik yang untuk memperoleh jawaban yang kurat Yang ketiga meningkatkan produktivitas Nah itu adalah fungsi dari chat GPT Sedangkan bagaimana cara kerja chat GPT Jika kamu penasaran dan ingin mencoba atau mengeksplor lebih dalam tentang cara kerja chat GPT Ada beberapa langkah mudah yang bisa kamu lakukan Yuk simak langkah berikut Yang pertama buka browser Ini saya sudah buka browser Dan kemudian kunjungi situsnya Oke Di sini ada linknya Kita klik Kita kunjungi situsnya Setelah kita kunjungi situsnya Di sini Di kotak warna hijau ini Akan ada tulisan login dan setup atau daftar Karena saya belum bisa login Maka itu kita daftar terlebih dahulu Cara mendaftarnya seperti ini Create your account Bikin akun Tapi Di sini kita bisa bikin akun Caranya Kita continue with google Di sini kita continue with google ya Sudah tunggu beberapa saat Nah setelah itu kita pilih Akun gmail yang akan kita gunakan Setelah kita pilih akun gmail yang akan kita gunakan Maka akan muncul Notifikasi atau verifikasi Sebelumnya nama dulu Tanggal lahirnya kita Buat Kita pilih Tanggal lah Kita pilih tanggalnya Setelah itu continue Baru setelah itu kita masukkan nomor handphone yang ada whatsappnya Kita masukkan nomor handphone yang ada whatsappnya Untuk mendapatkan verifikasi Setelah itu verifikasi akan terkirim melalui whatsapp ya Nah kita masukkan kode verifikasinya Setelah kita masukkan kode verifikasi Maka kita langsung masuk ke dashboard JGP Oke Ini adalah caranya Kita next aja ya Setelah itu kita tulis disini apa yang akan kita pertanyakan atau apa yang akan kita buat Misalkan Saya Akan mengetik Cara membackup Arkas 2023 Enter Pertanyaan kita akan dijawab Maaf saya tidak dapat memberikan jawaban yang tepat untuk percayaan Anda Karena Tidak tahu apabila maksud dengan membackup Ya Maka kita Apabila seperti ini kita coba lagi Cara Membackup Jadi tulisannya harus benar ya Membackup Arkas Maka Jika ini dimaksud Dengan cara membackup Arkas Maka akan dijelaskan disini Satu siapkah perangkat CD Semua Disini akan dijelaskan Setelah itu Sampai selesai itu Sampai selesai Cara Prosedur Membackup Arkas Maka Aplikasi JGP Ini sangat bermanfaat Bagi kita Kita bisa menanyakan apa saja disini Nah Apabila kita ingin Meng-copy Kita langsung copy ini Kita copy Ya Kita copy Kita jadikan bahan Kita jadikan bahan Kita jadikan bahan konten Kita jadikan bahan konten disini Setelah kita copy Kita paste di Notepad Sebagai Bahan untuk membuat konten Oke Setelah itu Langsung kita simpan Kita simpan Nah Itulah Cara Penggunaan JGPT Yang baik Apabila kita ingin menanyakan Cara Mengerjakan Pecahan 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 Campuran Disini akan dijelaskan Jadi apa yang kita tanyakan Akan dijelaskan secara rinci Di JGPT ini Disini Konversi pecahan Campuran Menjadi pecahan Biasa Ya kan Akan dijelaskan secara rinci Apabila kita menggunakan JGPT Jadi Untuk mempermudah Khususnya para konten Kreator Youtuber pemula Bisa menggunakan JGPT Untuk membuat kontennya Karena Prosedur-prosedurnya Ada disitu Oke Sampai sini dulu Penjelasan Mengenai Cara menggunakan JGPT Untuk Pembuatan Konten Saya Iri Wabiliatik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh